Yo, halo kawan. Selamat datang kembali di channel gue dalam serial Diari Game episode ke-28. Game-nya adalah Dragon Quest 3 yang versi SNES ya. Sekarang gue berada di Pacisi Track ya masih namanya Pacisi Track BTW pas gue liat di guide ya. Dan akhirnya setelah beberapa kali mencoba gue berhasil memenangkan Pacisi Track kali ini ya. Dan ini adalah momen dimana kita akan mencek hadiah yang bisa kita dapatkan di Pacisi Track ini. Kita akan liat dulu. Yang pertama berisi small medal. Very nice. Kemudian yang berikutnya adalah Morningstar. BTW juga waktu pas gue di Pacisi Track itu ada satu tempat dimana kalo misalnya kita dapet kayak pot gitu. Itu isinya adalah small medal. Jadi gue gak tau total maksimal dari small medal di game ini tuh ada berapa. Karena dari Pacisi Track aja bisa dapet gitu. Jadi ya kita liat aja lah nanti ya. Oke. Udah dapet semua item disini. Saatnya kita turun ke bawah dan bertemu kembali dengan kawan-kawan kita ya kan. Uh langsung ada kawan kita tiba-tiba. Majing ya kan. Alright. Pertama kita akan taruh dulu small medal ini di bag ya kan. Abis. Eh salah. Kau kan si Rossa ya ke bag dulu. Abis itu kita akan cek di bag Morningstar. Ini bagusnya buat siapa? Hah? Ini bukan... Oh ini bukan item untuk... Oke. Gue gak tau Morningstar ini ternyata bukan equipment ya. Tapi ini semacam... Item biasa gitu. Bukan equipment maksud gue. Oke. Kalo begitu sudah cukup. Langsung saja kita keluar dan melanjutkan petualangan kita yaitu menuju ke Kingdom of Isis. Kalo gak salah ya. Yang berada di bagian sebelah kiri dari tempat ini. Anyway ini adalah deket dari Ashalam juga ya. Dan seperti biasa kalo misalnya ada musuh kayak gini sebaiknya gue skip aja biar gak terlalu panjang. Dan kita akan mulai dari pertarungannya. Dan selesai. Mantap jiwa ya. Easy peasy karena karakter gue udah cukup kuat ya. Dan kita kan ke bagian bawah dulu sini karena nanti ada kuil yang bisa kita datengin. Dan disana juga ada beberapa item yang bisa kita dapatkan. Jadi kita langsung masuk saja ke dalam kuil ini ya. Kita cek dulu pot ini. Ada small medal. Nah ini alasan yang semakin penting kenapa kita tidak boleh skip tempat ya. Oke ini kosong disini ternyata. Lalu disini ada paci si tiket lagi. Paci si tiket ini jujur gue seneng banget ya. Itu adalah minigame yang menyenangkan banget. Karena literally kayak monopoli gitu ya kan. You are in search of magic key? Yes. I hear that the key is in a pyramid in the northern part of the desert. Oh di piramid bagian utara. Dari padang pasir ini. Tetapi sebelumnya kau harus datang dulu ke Castile Isis ya. Oke disamping sebelah kiri. Oke kalo begitu terima kasih. Tomboy book ya. Kita udah punya 2 tomboy book DTW. Tapi gue belum pernah literally pake sih. Oke. Jadi kita akan simpan dulu lah ya beberapa item yang gak terlalu penting. Karena memang sejujurnya agak menuh-menuhin sih. Gue males sih kalo menuh-menuhin inventory itu kayak. Tidak seru gitu loh. Itemnya jadi. Jadi apa namanya. Masuk ke bag. Di bag itu matanya juga rame. Jadi gue males kesen-kesennya gitu. Oke sip. Selesai. Marilah kita keluar dari tempat ini dan menuju ke Castile Isis yang posisinya sebenernya ada di sebelah kiri dari tempat ini ya. Tapi ada musuh kita lawan dulu. Alright. Finish. Kita lanjutkan kembali perjalanan. Tapi ada musuh. Marilah kita lawan. Oke. Finish. Wuh. Itu Hellcrap tadi harus dibunuh pake sihir ya. Dan sepertinya adalah itu tempatnya ya. Jadi kita selesaikan dulu battle ini. Dan selesai. Oke. Langsung saja kita masuk ke dalam sini dan. Oh. I see. Kita harus masuk liat samping kiri berarti. Nah ini dia. Ini dia tempatnya. Ya. Kita liat dulu ini. Ini adalah. Welcome to Isis. Oh ini di Isisnya. This is the Paraios country. Oke. Ini adalah Mesirnya ya. Crap. It looks like today has been wasted. Wah kenapa tuh? Coba kita keliling-kelilingin dulu kota ini ya kan. Oh. Ini adalah tempat gambling ya. Tempat berjudi. Berjudai. Gila. Udah skip lah. Gue gak terlalu suka sih judai-judai ini. Aduh. Skip. Skip. I don't like it ya kan. Kalau Paci Citrax sih gue suka. Kalau judai-judainnya I don't like it ya. Me don't like it. Me don't like it ya. Item shop. Apakah ada yang berguna di sini? Turban. Uh. Turban tapi gak ada yang bisa equip. Dan sisanya item yang tidak terlalu berguna. Oke terima kasih. Skipu-sikipu. Kita menuju ke bawah sini dulu. Oke. Eh. Mbak ini berarti udah ngomong belum. Eh. Kamu dari aliahan. Aku gak pernah dengar tempat itu sebelumnya. Dimana tempatnya? Gila. Jauh banget berarti. Uwa. Apakah ada item? Tidak ada. Di sebelah sini. Uh. That's a small medal. Gua belum sempet baca guide loh padahal. Tapi lumayan. Kita udah dapet small medal disitu. Lanjut. Salah. Salah. Salah bro. Salah bro. Have you made this country's beautiful queen yet? Uh. Ada queennya ya? Oke. Ini adalah in. Untuk sementara. Ntar aja. Nobody should be making part of Sokrus. Human beings just have a natural tendency to be indecisive. Siapakah Sokrus? I don't know. My name is Sok... Oh. Ini si Sokrus. I always sit here and wait for night. When it finally comes, I wait for the down. I don't know why I'm like this. Oh. Alias insomnia. Ini orangnya. Nggak bisa dia tidur kalau malam gitu. Bisa tidurnya pas subuh gitu. Basically kayak saya kemarin gitu. Untung. Oh. Untung gue udah nggak kayak gitu lagi. Karena sungguh tidak enak guys. Kalau jadi insomnia kayak gitu. Tidur pas pagi. Melek pas malam kayak Batman rasa gue. Mending Batman memberatasi kejahatan. Gue ngapain? Nggak jelas gitu. Dan ada Iron X lagi. Sayangnya duit gue nggak cukup. Ini juga bagus sih. Iron Armor. Silk Rope. Nggak terlalu oke. Wah Iron Shield ya. Dan Iron Helmet. Waduh. Duit gue kurang. Ah sayang banget. Gue harus grinding level lagi sih. To the north lies the pyramid. I want to go there. But it's a sacred temple built thousands of years ago. If you get too close to it. Or steal some of its treasure. You will surely be cursed. Ada small metal lagi. Very nice. Oke. Ada apa lagi ya? Coba bentar gue cek dulu. Alright. Jadi kalau dikata guys sih memang ada beberapa item yang bisa kita temukan ketika pas malam hari. Jadi untuk sekarang kita coba jelajahin aja dulu ya. Semampu yang kita bisa. Ini gak bisa nge-save ya. Oke. Untuk resurrection bisa menghilangin years. Dan berikutnya adalah. What is this? Look look. Ah delicious. Kata dia. The desert dehydrates you and the monsters are very tough. But the queen's beauty makes the trip all worth it. Kata dia. Would you like some water? Water is our most valued position. Ya dipandang pasir sih. Gak heran sih. Oh. Air. What is this? Brave book. Oke brave book itu. Alters person. Kalau gue kasih ke si Manungsa gimana ya? Oh dia tuh worldly ya? Oh tiba-tiba berubah sih. Worldly terus Cynthia jadi seksi. What? Happy. Romantic. Nani? Perasaan kemarin gue kasih si tip ini sharp deh. Tiba-tiba jadi happy ya? Eh. Manungsa jadi worldly. Cynthia jadi seksi. What the heck? Gara-gara garter belt kali ya? Oh gitu. Jadi item equip juga mempengaruhi personality. Lu tau gue. Dan sepertinya personality juga akan ngaruh ke status yang didapat ketika level up kayaknya. Ya gue baru menyadari itu gitu loh. But you give a song? Gata-gata with the starry ring on. I'm so fast. Gata-gata with the starry ring. What is that? Oke. Berikutnya adalah kita ke Kastil Isis dulu atau nunggu malem ya? Kayaknya nunggu malem aja dulu deh. Gue akan keliling-keliling sebentar sambil ngumpulin duit ya seberapapun yang gue bisa. Abis itu kita akan coba masuk lagi ke dalam Isis dalam kondisi malam. Let's go. Oke. Kita sudah datang dalam kondisi malam ya. Dan marilah kita jelajahi kembali kota Isis ini di malam hari. Well, betul sih. Pada akhirnya kita semua akan meninggal. Dan sekarang rumah ini sudah bisa kita akses ya. Oke. Let's talk with him. My name is Sokruz. I'm waiting for the sunrise. It just seems like it will never happen. Ada dong ya kan? Oke. Kita akan cek dulu. Tidak ada apa-apa di sini. Kemudian kita cek. Ada smart book di sini. Oke. Kemudian kita disuruh ke bawah kalau nggak salah. Oke. Kita cek yang ini. Pacisi tiket. Btw waktu pas gue farming di luar. Waktu pas nunggu malam. Gue ketemu Mumi. Dan Mumi itu ngedrop Pacisi tiket juga ya. Jadi ya oke sih sebenarnya ya. Lumayan banget gitu. Jadi gue bisa ngulang-ngulang kalau misalnya ke Pacisi track lagi gitu. Oke sip. Berikutnya adalah ke tempat mana lagi ya. Yang bisa kita jelajah ya. Ini sekarang tidur. Kita coba ngobrol. Ibaron Capire. Oke. Dia judi ternyata ya. Nggak boleh. Jangan judi-judi kalian ya. Bahaya. Tidur. Dan ini juga tidur. Abis itu. Apa lagi yang bisa kita datengin. Ke bawah ini. Kemana? Pas malam-malam. Oh tempat judi. Tidak usah. Tidak mau. No judi-judi. I don't like judi ya. Oke ada mbak-mbak ini. Halo mbak. No don't come in. Gila. Yang kesini. Aku telanjang gak tadi. Gila. Yang berenang malam-malam dong. Ya kan. Song gak tadi ya. With the stereo ring on in. Oke. Ternyata sama aja. Kayaknya. Oke. Disuruh cek di sebelah sini. Mana ya? Sebelah sini kah? Agility seat. Literally di sampingnya. Oke. Oke. Sip. Udah selesai. Berarti item-item disini udah kita ambil semua. Saatnya kita akan ganti jadi pagi dulu deh. Karena gue juga kebetulan dalam karakter gue agak lumayan menyedihkan. MP-nya si Rosa juga udah pake banyak. Marilah kita tinder ya kan. Dan bayar 40 gold yang murah meriai. Itu ya kan. Murah meriai itu. Karena sekali kita grinding. Ya 80, 90, kadang 100 ya kan. Satu kali battle lah 40 itu bisa dimilang ya. Dan. Langsung saja kita menuju ke tempat yang berikutnya. Yaitu adalah. The Castile Isis ya. Atau Kingdom of Isis. Yang berada di bagian atas dari tempat ini. Wah. Welcome to Isis Castle katanya. Oke sama aja loh ya. Wah. Gila. Bagus banget yang versi. SNES-nya gila. Di versi NES aja keliatan mewah gitu. Apalagi SNES gini. Keren. Luar biasa. Wah banyak kucing. Iya kan? Miaw kata dia. Apakah kucing. Kalau gak salah ada kucing yang bisa ngomong ya. Apa gimana? Gue lupa-lupa ingat ya. Eh. Tuh. Gitu gila. Kucing. Keren kucingnya. Ya kan? Kita ngobrol-ngobrol dulu. Did you come here through the desert? You look a little sunburn. Gila. Iya sih. Kayak terbakar matahari gitu kan. The pyramid is the royal grave. Many kings have been buried there with their treasures. But the pyramid has already been plundered by many thieves. Yep. Gak salah juga sih. Kita kesini dulu ngecek. Kalian ada buku. Dan ada defy book. Oke. Sip. Ya kita kumpul-kumpulin bukunya aja lah. Walaupun dipakai juga gak tau sih gue. Pachi City Care. Mantap. Dan tidak ada apa-apa. Oke. Lanjut ke sebelah kanan atas ini. Yaduh. Magic Key. Gak bisa. Oke lah. Ah. Manungsa Yudhseptown. Satisfy Air Queen. Kok dia tau nama kita Manungsa? Mana? Kok? Kok bisa tau? Gimana tuh caranya tuh? There are many traps in the pyramid. So be careful. Oke. Ini gak ada item apa-apakah? Ini juga kayaknya gak ada apa-apa. Oke. Terus kenapa ditutup ya? You should stay away from the pyramid. That place is cursed. And there are some places inside. Where magic spells won't work. Dapet ya. Oke. Kita gak bisa kesini. Kita gak bisa kesini. Berarti kita sepertinya harus ke atas ya. Menuju ke tempat yang berikutnya. Atau bertemu dengan Sang Ratu Isis gitu. Oke. Kita ngobrol dulu. It's my job to protect the queen. What a fortunate man I am. I give a love on my queen. Ya. Queen. Apa? Queen Isis namanya. There's a secret to the pyramid in the songs that the children sings. But I don't understand them. Oke. Kita tidak bisa membukanya. Kucing ya kan. Ada bocil, bocil. Let's all sing together. Brown buttons. Open doors. But reach the press. First the left of the east. And then right of the west. Then the left of west. And finally the right of west. Hah? East. Sorry kok west sih. Bentar. Aduh. Salah pencet. Ulang, 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 ulang. Front buttons open doors. But reach the press. First. The left of the east. Bagian kiri dari timur. Abis itu. Kanan dari barat. Oke. Kebalikannya ya. Kiri dari timur. Kanan dari barat. Oke. Abis itu. Kiri dari barat. Dan kanan dari timur. Oke. Berarti. Kanan yang di kiri. Yang di kiri. Tapi di kanan. Abis itu yang kiri dari di kiri. Abis itu yang kanan dari di kanan. Oke. Mungkin kayaknya itu clue ya. Nanti di piramid kayaknya. Kayaknya sih. Ya. Oke. Saatnya kita ngobrol dengan si ratu ya. Nothing pradens our queen. Even baramors kneels before her beauty. We are the queen's mistress. It's very important job. Alright. Everyone admires my beauty. It's not what's on the outside that counts. But on the inside gila. Beauty inside. Kalau kata queen. Ya kan. Oh. Literally sama kayak raja ya. Dia ngecekin XP karakter kita. Oke. Mari kita save dulu. Buat jaga-jaga ya kan. Udah lama juga gue gak nge-save. Karena udah lama gak ketemu sang raja atau sang ratu. Oke. Would you like? Oke. I pray that you have a safe journey. Well. Oke. Abis itu kita ngapain? Ntar. Oke. Jadi. Urusan kita disini sebenernya udah selesai. Jadi kita disuruh ke sebelah kiri sini saja. Dan sebenernya ada sebuah rahasia. Yang bisa kita dapetin dari kastil ini ya. Jadi kita langsung saja masuk dulu. Dan gue juga inget di Dragon Quest 3 juga sama. Nama yang di versi NES ya. Yaitu adalah kita belok ke sebelah kiri sini. Dan menuju ke bagian atas sini ya. Abis itu ada sebuah ruangan yang bisa kita masuki. Kita langsung saja terus ke atas. Dan ada tangga ke bawah. Yang akan mengarahkan kita ke sebuah underground. Nah. Kita disuruh naik ke atas sini ya. Dan. Wuuu. What is that for? Starry Ring ya. Ternyata Starry Ringnya tersimpan di bagian bawah dari kastil ini. What? Are you the ones who woke me? Yes. Are you also the one who opened my treasure chest? Yes. You seem to be a honest person. Very well then. You may have my treasure. Wow. Who is that? Well anyway. Starry Ring itu sebenarnya kalau di beberapa game Dragon Quest sebelumnya. Bahkan di Dragon Quest 6 juga sebenarnya udah ada ya. Yaitu adalah Meteorite Arm Band ya. Ini akan menyebabkan agility atau speed karakter. Yang menggunakan akan double atau jadi lebih cepat gitu. Dan kebetulan ya. Sebenarnya Cynthia ini adalah karakter yang attacknya gede. Tapi agilitynya jelek banget ya. Lihat tuh Raven. 96 bisa jadi 192 gitu. Tapi ngapain ya kan. Sebaiknya kita akan kasih ke Cynthia aja. Karena dia adalah main damager kita. Jadi gue akan. Aduh sorry. Maksud gue mau gue equip ke dia gitu. Ya. Nanti di endgame akan penting sekali si. Apa namanya. Cynthia ini untuk gebuk-gebuk lawan. Dan butuh cepat juga. Jadi kita biarin aja pake si. Meteorite Arm Band gitu. Oke. Sudah selesai urusan kita. Baik di kota Isis. Dan juga di kastil Isis ini. Maka berikutnya kita akan menjelajahi. Piramid yang dilarang oleh orang-orang yang ada di kedua tempat ini. Jadi kita langsung saja keluar. Dan menuju ke piramid itu. Piramid itu posisinya ada di bagian atas dari Isis ini. Kita lihat dulu. Nah kelihatan tuh. Tapi ada musuh. Kita lawan terlebih dahulu. Oke selesai. Yoi. Mari kita menuju ke atas sini ya kan. Dan inilah dia. Piramid. Baby. Piramid. Oke. Kita mungkin ke sebelah kiri dulu. Karena. Wuuu. There's an item here. Berisi kosong. Kambing ya. Ternyata kosong. Sial. Oke. Kita lanjut ke sebelah kanan. Dan isinya adalah. Eh salah. What the freak man. Kosong juga. Gila. Oke. Kita ke sebelah kiri. Karena di sebelah kiri disini. Ada kotak item juga yang bisa kita temukan. Dan. Kita lawan dulu musuh yang ada disini. Oke. Easy peasy. 385 gold. Oh iya. Trick bag itu memang punya gold yang banyak sih. Boleh juga. Oke. Ada tiga kotak. Kita lihat dulu yang sebelah kiri bawah. Kani box mimik ya. Aduh. Gue takut nih. Swear. Dia bisa langsung one turn kill kayaknya. Please. Please. Biarkan kita. Oh my goodness. Gede banget. Damage di 70-an. Wah gak bisa nih. Kita harus ngeheal dulu si Raven. Raven maksud gue. Uh bahaya. Bahaya banget nih. Please. Please just dead Kani box. Gah. Gila. Kani box. Unaffected. What the heck. What the heck. Waduh. Well let's go back to ISIS and recover our friends and then go back here again. Oke kita kembali lagi di piramid ini ya. Dan kita akan kembali melawan Kani box. Sial. Wah. Wah. Gue gak suka niche. Apa sebaiknya si Raven nge-parry aja ya. Gue coba pake dulu lah ya. Kita coba pake increase deh. Buat memastikan defense karakter kita aman. Jadi kalo diserang sama si Kani box bangke ini. Ih sakit banget. Sanget. Gila. 70 sekali hit. Wah. Gila. Oke. Cynthia nyerang. Raven nge-parry. Rosa pake increase lagi. Buat jaga-jaga aja. Ya. Kali ini gue akan menyelamatkan. Wah dia ngapain tuh? Wah. Oke. Gak ada yang tertidur kan? Semoga gak ada yang tertidur ya. Oke. Nyerang lagi. Sekarang nyerang juga Raven. Rosa kembali akan menggunakan. Increase ya. Buat jaga-jaga. Oke. Sekarang kita full force attack. Kita liat. Rosa dapet 65. Oh my goodness. Thanks God we finished it. Gila ya Kani box. Ngeri banget. Harus banget gue pake defense dulu. Wah ini berarti kita harus leveling lebih bagus lagi. Dan equip senjata sebagus mungkin ya. Gila. Capek-capek kesini ternyata kosong. Kan kambing ya. Sial gitu. Oke. Berikutnya kita akan ke sebelah kanan ya. Dan. Lanjut ke sebelah sini. Karena di bagian atas tengah tadi itu kosong. Tidak ada apa-apa. Ya kan. Dan mengarahkan kita ke lantai atas. Dari tempat ini. Oke. Gue udah nyiapin map disini. Jadi ada beberapa item yang bisa kita ambil. Cuman. Agak cukup tricky tempatnya. Jadi kita mulai duduk dari ke bawah sini. Abis itu ke kiri. Ampe mentok. Ya kan. Kiri aja terus. Sampai mentok. Abis itu baru ke bawah banget. Sampai mentok juga. Dan inilah dia itemnya. Wisdom Seed. Oke. Wisdom Seed ini akan. Oke. Agility Seed ini kita pake ke hero aja. Karena si. Apa namanya. Cynthia udah pake. Starry Ring udah pasti bagus. Kemudian mana tadi. Wisdom Seed ini akan gue kasih ke si Raven ya. Karena nanti dia akan berubah menjadi Sage ya. Ketika udah bisa ganti job gitu. Oke. Sip. Kita akan kembali lagi ke tempat tadi. Wait. Tangga berikutnya tuh ke sebelah mana? Bentar. Oke. Kayaknya kita coba ke bagian atas aja dulu deh ya. Karena di bagian atas ini sebenernya ada tangga yang turun ke bawah. Dan. Aduh kotak. Oke. Kita lihat. Kosong. Aduh. Aku takut kalo tiba-tiba isinya ada si. Si kambing itu ya kan. Jadi kita coba heal dulu karakter kita. Si Raven paling enggak ya. Oke. Yang penting di bawah. Di atas 80 gitu darahnya. Kani Fox lagi bener bangke. Bangke. Oke. Kalo memang kau mau melawan. Kita lawan ya. Kita pake full force. Pake increase. Dia memastikan supaya mungkin next attack gak terlalu sakit. Wah 71. Gila. Oh my goodness. Uh sakit jiwa ini emang si Kani Fox ini. Wah gue harus heal dulu. Serang lagi. Serang lagi. Terusah pake. Iceboard langsung deh. Please. Harus segera ngebunuh nih si Kani Fox ini. Cynthia hampir aja mati. Please. Nyaris sekali kawanku. Wah Kani Box bangke ya. Gue menerima pake item deh. Daripada pake heal. Gue takut soalnya nih. Heal itu berguna banget sih. Untuk pas lagi di dalam battle yang lain gitu. Kebetulan gue masih punya medical herb. Jadi gue akan kasih aja ke Cynthia juga. Aduh ternyata masih kurang ya. Ya gue gak punya lagi nih. Medical herb yang lain. Eh ada deh masih ada. Oh gue ada 4. Oke kita pake. Kasih ke Manungsa gak apa-apa. Abis itu ke Cynthia lagi. Oke. Jaga-jaga aja sih. Gue heal lagi deh. Manungsa. Terima banget. Kani Box ini. So far itu musuh terkuat yang damage-nya bisa kita terima ya. Small medal. Untung aja ya kan. Oke sip. Tuh berarti tangga disini udah beres ya. Oke. Kalau udah beres tangga disini. Kita sekarang akan keluar. Menuju ke tangga berikutnya ya. Caranya kita turun ke pertigaan pertama ini. Abis itu balik lagi. Mentok sampe kanan. Ya. Abis itu kita ke bawah mentok juga. Sampai mentok ke bawah. Baru ke sebelah kiri. Nah ada tangga. Kita naik ke tangga tersebut. Yoi. Oke. Dari tangga sini kemudian. Coba kita ke atas dulu ya. Oh. Gue inget. Ini adalah pintu yang berisi tombol ya. Yang sesuai dengan nyanyian anak-anak di Kastil Isis. Oke. Timur yang kiri. Berarti kita ke ini dulu. Timur yang kiri. Yes. Tombol pertama. Abis itu kita ke sebelah barat. Dan ada musuh. Kita skip aja battle-nya. Oke selesai. Uh. XP-nya gede banget sama gold-nya. Luar biasa. Oke. Kemudian yang barat itu sebelah kanan. Yes. Abis itu barat sebelah kiri. Eh barat tombol kiri. Dan timur tombol kanan. Nah. Karena tadi kita udah bener yang tombol kiri. Harusnya sih yang ini bener juga ya. Yang ini aja kita jangan salah. Oke. Ada musuh lagi-lagi. Kita selesaikan dulu battle-nya. Alright. Selesai. Uh. Gila XP-nya boleh juga nih buat leveling. Tombol yang terakhir. Mari kita pencet. Oke. Harusnya pintu yang di tengah itu sudah terbuka sekarang. Marilah kita datangi ya. Dan wuhui. Wah ada dua item. Mari kita lihat nanti. Kita selesaikan dulu battle ini. Alright. Finish. Uh. Dan kita lihat isinya adalah magic key. Akhirnya kita punya magic key juga. Dan di sebelahnya ini adalah stamina seat. Stamina seat ini sebaiknya gue kasih ke si Manungsa aja sih. Ah liat si hero ya. Karena nanti rosa jadi warrior juga defense-nya mungkin jadi lumayan kali. Oke. Naik dua poin. Dan oke. Sudah selesai harusnya urusan di sini. Alright. Ternyata gue baru ingat. Dan gue juga baru sadar ya. Kalau memang di sini tuh sebenernya ada tangga lagi ya. Di bagian kiri atas sini atau kanan atas ya. Dan itu akan mengarahkan kita kepada item. Yang lumayan banyak di sini. Karena kita udah punya magic key kita udah bisa mengakses beberapa tempat ya. Kita selesaikan dulu battle ini by the way. Alright. Beres. Wah. Manungsa naik level ke-14. Mantap jiwa. HP nambah 16 sampai jadi kuning. Uh. Gede banget nambah HP-nya. Uh. Stamina nambah 4. Stamina nambah 2. Gelitin nambah 2. Mantap. Perlahan-lahan ya. Perlahan-lahan jadi makin GG. Kita heal dulu Manungsa. Emang dia butuh di heal banget sih. Sip. Cukup. Mari kita sekarang naik ke atas sini ya. Done. Nah. Inilah dia gunanya magic key yang tadi kita dapatkan. Oke. Di bawah tuh ada banyak kotak sekali. Dan. Kalau dari kata guide yang gue baca sih gak ada candy box. Jadi bisa aman. Dan kita selesai kan dulu battle di sini. Oke selesai. Si Raven darahnya agak sekarat nih. Jadi kita heal dulu Raven. Oke. Cukup. Ya. Dan kita ambil item ini satu persatu. Dimulai dari sebelah sini. Eh apa tuh? Stealing our treasure are you. Who has to disturb our slumber? Katanya gak ada monster. Kok ada Mami Man. Aduh. Mami Man. Untung ada Fire Bane. Dan mereka semua satu ini ya. Satu lane gitu. Jadi ya kalau kita pakai Fire Bane bisa segera mati. Karena kita juga udah sering. Gue udah sering lah ngelawan Mami Man ini kan. Jadi gak terlalu gimana-gimana banget. Kita lihat ya. Fire Bane. Gila. Tempatkan api. 35. 41. Gila kan 36. Langsung meninggal semua. Easy. Ternyata. Wuh. Paci sih tiket night yang gue bilang ya. Ada 176 gold. Mantap. Berikutnya ada suara lagi. Oke. Jadi semuanya kayaknya isinya adalah Mami Man ya. Oke. Kalau gitu gak apa-apa. Kita lawan aja dulu semuanya. Dan gue skip aja. Alright. Finish. Mantap jiwa. Wing of Wyvern. Gak terlalu bagus. Biasa aja. Lagi-lagi kita akan melawan musuh. Yaitu adalah Mami Man ya. Seperti biasa. Kita skip saja. Let's go. Oke. Finish. Lumayan lah sambil nambat XP dan gold nih. Wuh. Strength seed. Bagus. Kita akan lanjutkan lagi kotak yang berikutnya. Ya. Kita selesaikan dulu musuh satu persatu. Alright. There you go. Mantap sekali. Dan kita mendapatkan 80 gold. Gak terlalu worth it sih sebenarnya. Lagi-lagi ada Mami kita lawan dulu. Oke. Selesai. Mantap. Dan adanya adalah agility seed. Mantap. Lanjut ke box yang berikutnya. Sip. Maka isinya adalah 112 gold. Agak gimana gitu. 112 gold ya. Oke. Ada Mami lagi. Kita selesaikan dulu battle-nya. Sip. Selesai. Wuh. Raven night level. Lumayan ya. Gila nambah 12. MP nambah 7. Tapi ya percuma sih. Dia gak ada sihir atau apapun yang bisa kita pake. Magical skirt. Oh. Ini item yang tadinya gue pikir bisa dibeli di ini ya. Di. Pacisi ini ya. Oke. Gue kasih kerasa aja. Lumayan. Nambahin defense-nya ya kan. Sip. Oke. Kita lanjutkan dengan item di sebelah kiri ini. Eh salah. Sebelah sini ya kan. Dan kita akan lagi lawan si Mami-nya. Let's go. Alright. Finish. Lagi-lagi. Dapat 304 gold. Lalu dilanjutkan dengan mumi yang berikutnya. Oke. Selesai. Tapi ternyata Manungsa dan Rosa mati karena gue lupa ngeheal ya. Hah. Gue gak suka kayak gini. Jadi gue akan. Apa namanya. Balik dulu. Kita dapet ruby ring BTW. Dan kita akan kesini lagi untuk ngambil item-itemnya. Gue skip aja. Let's go. Oke. Gue udah kembali ke piramid. Dengan kondisi karakter. Full health. Iya kan. Karena gue udah revive. Nih ya. Si hero dan juga si Rosa. Dan kita akan kembali melawan para mumi-mumi sialan ini ya. Untuk mendapatkan itemnya. Let's go. Alright. Finish. Mantap sekali. Lagi-lagi kita mendapatkan pachi si tiket. Dan ada stone wik. Gila wik batu. Amazing ya. Kembali kita melawan para mumi-mumi ini. Untuk mendapatkan itemnya. Let's go. Oke. Finish. Lumayan lah goldnya. Buat itu. Oh. Small medal. Nice. Buat modal tadi gue nge-revive ya. Karena masing-masing karakter tuh 200. Jadi total 2 karakter gue revive jadi 400. Ya. Not bad lah. Keselesaikan dulu. Oke. Finish. Dan kita mendapatkan pachi si tiket lagi. Gila. Banyak banget pachi si tiket yang gue dapetin ya. 56 gold. Ya. Oke lah. Dan. Oh. Ada tangga ke bawah. Coba kita ke atas. Dan. What is this? Flashy soup. Coba kita lihat. Gak bisa dipake. Aduh. Yaudah kita simpen aja nih. Kalau gak bisa dipake. Gue pikir bisa dipake. Tentu gak bisa. Duh. Yaudah lah. Kita ke atas sini. Wah. Oke. Katanya di sebelah sini. Kalau gak salah. Eh. Bukan. Di sebelah sini. Atau sebelah sini. Small medal. Gila. Untung gue baca guide ya. Lumayan. Kalau gak gue dapetin sih. Rugi banget gue. Oke. Masih ada lagi gak ya. Misa kita dapetin. Alright. Ternyata masih ada satu rahasia lagi. Di piramid ini. Yang bisa kita dapatkan ya. Yaitu adalah. Di bagian underground. Dari. Kastil ini. Yaitu. Kalau misalnya kita. Lewat jalur sini. Kita tuh bisa jatuh ke bagian bawah kan. Nah. Di bawah sini itu. Kalau misalnya kita belok kiri. Nah. Di sini. Terus kita ke atas sini. Dan kita search. Sorry. Di sini kali ya. Oke. Jadi ternyata kalau di versi SNES itu. Ya. Atau di versi yang remake. Dari yang NES lah. Posisinya itu katanya ada di bagian tengah-tengah. Dari yang sebelah kiri atas. Ya. Dari tempat ini. Jadi kita coba searching-searching aja dulu. Sebelum nemu. Nah. Ini dia tempatnya. Hidden Stairway. Jadi bukan di bagian kiri bawah dari ruangan. Karena itu di versi NES. Kalau di versi SNES. Atau di Game Boy. Tempat ada di sini. Gitu. Oke. Kita akan langsung saja. Menuju ke sini. Dan. Wah. Ada musuh lagi. Kita harus lawan terlebih dahulu. Oke. Selesai. Kita lawan ya. Dan. Gila. Cynthia naik ke level 16. Lumayan. Naik HP 7 dan. Uf. Strengan nambah 5. Gila. Oke. Dan sebenarnya di tempat ini ya. Uuuh. Ancient casket is enshrined at the altar. Do you wish to open? Yes. Golden clothes are inside. Wah. Nah. Tapi sebenarnya. Ini item itu cures ya. Dan. Again from out of nowhere. An eerie voice can suddenly be heard. Miss fortune will pluck those who steal the golden clothes. Oke. Jadi cures dari item ini adalah. Ini ngebuat encounter rate kita itu naik 4 kali lipat. Ya. Dan. Sebaiknya sih katanya dijual aja. Karena. Dipake pun juga gak berguna untuk karakter kita. So. Kita harus segera keluar dari sini. Karena ini battle bakal gila banget. Plus yang lebih berbahaya lagi adalah. Di bagian piramid ini. Itu ada cures dimana kita tidak bisa menggunakan sihir. Jadi. Ya. Semoga kita tidak ada yang karakter yang mati. Setelah keluar dari sini. Karena kita gak bisa pakai sihir sama sekali ya. Gue akan skip aja sampai kita keluar. Dan kembali lagi ke kota Aesis. Supaya kita bisa ngeheal dan segala macam. Let's go. Alright guys. Kita sudah sampai kembali di kota Aesis ya. Dan kita akan heal dulu karakter kita. Karena gila banget di. Apa namanya piramid ya. Kalian bisa lihat bahkan gue pakai baju yang beda. Karena ini gue ngerekam di hari yang berbeda. Itu bener-bener ekstrim banget. Apa namanya piramid. Karena setiap satu langkah. Literally satu langkah. Itu langsung ketemu musuh ya. Dan. Agak susah untuk kabur. Sehingga ya gue paksain untuk leveling ya. Untuk gue bunuh dan. Lumayan karakter gue naik. Satu dua level. Kayak si manusia akhirnya naik ke level 15 juga. Dan. Gue pikir-pikir kayaknya. Kalau gue butuh XP. Kayaknya boleh deh. Kalau misalnya gue kesitu lagi. Untungnya. Di versi. Apa namanya. Yang SNES ini. Yang versi remake ini. Cures dari golden close ini. Ini hanya berfungsi ketika di dalam piramid. Sedangkan kalau di versi NES itu. Literally di seluruh area gitu. Jadi ya. Untungnya aman-aman aja sih. Ya. Untungnya. Kita bisa bawa ini. Dan nanti. Kalau misalnya gue butuh leveling. Tinggal ke piramid aja. Oke. So. Dengan adanya magic key. Kita sekarang bisa menjelajahi beberapa tempat. Yang sebelumnya tidak bisa kita jelajahi. Ya. Pertama kita akan coba dulu. Menuju ke kota aliahan. Ya. Karena ada beberapa. Tempat yang bisa kita unlock. Di kastil sih lebih tepatnya. Kastil aliahan. Jadi kita akan skip saja sampai ke dalam kastil aliahan. Dan membuka pintu yang tertutup. Let's go. Oke. Dan inilah dia. Tempat di aliahan castle. Yang sebelumnya tidak bisa kita buka ya. I owe so much to Ortega. So go ahead and take this items. Just pretend that I didn't see anything at all. Gila. Oke. Dan kita mendapatkan rune stuff. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah strength seed. Lumayan banget ya. Lalu dilanjutkan dengan agility seed. Nice. Iya kan. Abis itu berikutnya adalah 128 gold. Agak meh sih. Tapi oke lah. 336 gold. Lumayan. Dan yang terakhir adalah hero ring. Looks good. Looks good. Looks good ya. Kita coba lihat kalau hero ring itu. Wow. Equip. Iya kan. Berarti hard hurt ini kita kasih ke siapa ya. Yang bisa nambahin attack lagi. Sinti aja. Tapi Sinti udah pake starry ring. Bisa gak ya dia equip hard hurt? Ini. Coba kita equip. Ah gak bisa ternyata ya. Starry ringnya bakal hilang. Jadi ya. Sepertinya ini kita kasih buat si Raven aja. Atau buat si Rosa buat Raven aja deh. Karena si Raven masih belum menjadi sage. Kalau udah jadi sage nanti baru. Gue kasih si hard hurtnya itu ke si Rosa. Karena Rosa bakal jadi warrior belakangan ya nanti. Oke. So itulah dia di kota atau di kastil aliahan. Kita akan pindah lagi menuju ke kastil romali. Dan gue akan skip aja sampai disana. Dan inilah dia kastil romali ya. Ini adalah tempat berikutnya yang akan kita masuki. Kita perlu masuk ke dalam kastilnya BTW ya. Langsung saja kita coba. Dan inilah dia kastil romali ya. Kalau gak salah disini ada pintu yang membutuhkan magic key ya. Kalau gak salah itu di. Nah ini dia. Sip. Kita langsung masuk saja. Oke. Ada seseorang disini dan kita bisa mendapatkan informasi ya. They supposedly make ships in the west. In the castle town of Portugal. If you had one you'd be able to sail anywhere in the world. Sebenernya informasi ini menunjukkan bahwa berikutnya. Kita disuruh menunjuk ke bagian kiri dari romali ya. Itu adalah ke kota Portugal. Yang sebelumnya juga memang tidak bisa kita datengin. Karena kita belum punya magic key. Anyway katanya kita disuruh ngecek. Bush yang ini ya. Mana ya. Kayaknya yang ini kali ya. Itu dia small medal ya kan. Lumayan. Oke. Sip. Udah selesai urusan di kota romali. Kita pindah ke kota Asaram sekarang. Let's go. And here we go in Ashalam. Atau kalau di versi Jepangnya Asharam. Ya kan. Karena gak bisa ngomong pake huruf L gitu kan. Dan inilah dia pintu pertama yang bisa kita akses menggunakan magic key di kota Ashalam ini ya. Mungkin disini dulu. Ada kotak kita lihat dulu. Kosong. Tidak ada apa-apa. Disini ada joke book. Ya kan. Buku bercanda. Apakah buku ini bisa membuat kita jadi stand-up comedian? I'd love to go east someday. But the only way east is through a secret tunnel that only the dwarves know about. Nor the dwarf pretends to not know the way though. I may have to see his friend the king of Portugal. Jadi ini juga menambah alasan supaya kita bisa menuju ke sebelah kanan. Tapi sebelumnya kita harus ke Portugal dulu gitu ya. Katanya disini ada small medal. Kita coba cek. There you go ya kan. Oke berikutnya kita akan ke sebelah kiri bawah dari kota Ashalam ini ya. Yaitu adalah menuju ke tempat para penari ya. Tapi kita nanti kayaknya butuh datang di kala malam juga. So we will try to come here now. Nanti kita akan coba geser lagi jadi malam dan Siapakah ini? You have business with the troops leader? Then please come back here at night. Oke kita akan ubah dulu jadi malam dan kita akan kembali lagi ke kota Ashalam ini ya. Let's go. Oke sekarang kita sudah berada di kota Ashalam lagi dalam kondisi malam ya. Kita cek dulu di tempat yang tadi ini. Kalau malam itu kalau gak salah bakal ada demonite yang bisa kita lawan ya. Coba kita ngobrol dulu. I'd love to go east someday by the way. Oke ya masih sama ya ternyata dialog dari si apa namanya orang ini. Nah itu dia ya demonite-nya nih. Let's go. Miaw atau jadi kucing. I didn't want this form. Oh well it doesn't matter kata dia. Dan kita akan melawan si demonite ini. Sebenernya gak terlalu susah sih. Jadi ya gue akan tunjukkan saja kekuatan karakter kita yang sekarang. BTW tadi si Cynthia juga sempat naik level. Ke level 17. Gila literally 2 kali pukul doang. Minggal. Easy peasy untuk dilawan ya. Jadi tidak perlu khawatir. Itu cuma easter egg gak guna doang ya. Jadi bisa kita lakukan. Nah berikutnya tujuan utama kita. Ya kan. Menuju ke bagian sini ketika malam hari ya. Jadi kita langsung saja. Dan ngobrol dengan disini. In the mountains raise a cave that connects this land to the east. Ya di pegunungan itu ada gua yang menghubungkan dataran sini dan juga bagian timur. Kita udah coba untuk kesana. Berharap untuk ngebuka teater di bagian sana lah intinya. Tapi sayangnya guanya itu ditutup oleh seorang dwarf yang bernama Norut. Ya kita udah dikasih tau juga sebenernya. Itulah kenapa trupnya gak bisa pergi ke timur. Oke ya. Sebenernya cuma buat dapat informasi itu doang sih kita masuk ke situ. Jadi ya oke lah. So berikutnya kita akan kembali ke Kastil Isis ya. Karena disana juga ada beberapa tempat yang bisa kita datangi. So here we go. Let's go again to the Isis ya. Tapi kita bukan ke kota Isisnya. Melainkan ke Kastil Isisnya. And here we go Kastil Isis ya. Pintu ini udah kita buka. Ini ya. Ada tiga pintu ya. Kita mulai dari yang tengah dulu kali ya. Oke yang pertama. Jangan bilang abang kau yang tadi ada demonetnya itu ya. Bisa jadi. Oke ke sebelah kanan. Uh ada item ya. Our soldiers guard the queen's treasure kata dia. Ya kita gak bisa ini ngambil kalau siang kayaknya ya. Hanya bisa diambil kalau malem kayaknya kah. Oke kita kembali ke Kastil Isis dalam kondisi malem dan. Lagunya beda kah? Kalau malem. Jadi enak gini ya kan. Wah gue belum pernah ya. Ngejelajahi tempat ini kalau malem ya. Terus sadar. Help a monster cat. Karena terlalu banyak kucing ya di tempat ini ya. Oke kita akan ambil-ambil dulu item yang ada di dalam Kastil Isis ini. 72 gold. Kemudian wisdom seat. Nice. Lumayan itu buat nanti si raven ya kan. Berikutnya adalah ruby ring. Dan selanjutnya adalah silk robe. Oke nanti kita atau gue cobain satu persatu ke karakter gue. Apakah itu bagus untuk di equip atau tidak ya kan. Kita lanjutkan ke sebelah kanan. Yang pertama adalah golden tiara. Ini buat rosa kayaknya bagus. Kemudian berikutnya adalah small medal. Uh nice. Lalu yang ketiga adalah 80 gold. Dan yang terakhir adalah life nut. Buat nambahin darah. Itu bagus buat rosa juga. Oke sip. Nah sebenernya udah beres sih urusan kita di Kastil ini. Tapi kita bisa coba ke atas nanti. Untuk menuju ke tempatnya si Ratu Isis ya. Yaitu adalah di sebelah kiri sini. Kita bisa naik ke atas. Dan. I don't know what you want but please leave. There's no need to spread rumors. Gila ya kan. I'm happy you've met me secretly. I can't help you much but check around my bed. Nah katanya disini. Ada item yang bisa kita ambil. Kalau gak salah disini. Di atas sini kah. Nah ini dia itemnya ya. Wizard ring. Ini adalah item yang bisa digunakan sebagai item. Maksudnya bukan equip ya. Ini adalah item. Bisa juga sebagai equip sih. Yang kalau dipakai sebagai item akan merestore EMP. Tapi punya chance untuk pecah juga sih kalau gak salah ya. Can break when used ya. Kita kasih cross aja buat jaga-jaga. Karena dia satu-satunya karakter yang menggunakan sihir di dalam battle ya. Oke. So dengan demikian maka urusan kita dengan kotak-kota yang sudah kita datangin itu udah beres. Kita udah dapetin semua item yang menggunakan magic key. Berikutnya kita akan melanjutkan lagi petualang kita. Tapi gue akan mengakhiri episode kali ini sampai disini dulu. Karena ini kayaknya udah cukup panjang ya. Sebelum di edit sih gue cek udah sejam lebih. Tapi kalau di edit bener-bener bisa dibawa itu. Oke. So segitu dulu dari gue. Sampai kita bertemu lagi dalam serial di hari game episode ke-28. Game-nya adalah Dragon Quest 3. Versi SNES ya. Part yang berikutnya. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Sampai jumpa.